Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berencana mengunjungi Israel untuk mendukung negara Yahudi melawan Hamas. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari Israel karena alasan keamanan. Hal itu disampaikan pejabat pemerintahan Israel kepada media lokal Yenet pada Senin 16 Oktober. Pejabat meminta Zelensky untuk mengurungkan niatnya karena kunjungan ke Israel saat ini tidak tepat. Diduga Presiden Ukraina tersebut ingin ke Timur Tengah bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Tujuan mengunjungi Israel yakni untuk menunjukkan solidaritas kepada negara Yahudi. Selain itu juga meningkatkan dukungan internasional terhadap Israel yang diserang oleh kelompok Hamas. Adapun Zelensky menyatakan dukungannya tak lama setelah perang kedua negara pecah pada 7 Oktober. Presiden Ukraina menyerukan dukungan internasional yang lebih luas kepada Israel bahkan ia mendesak seluruh pemimpin di dunia untuk mengunjungi Israel demi menunjukkan solidaritas mereka. Di sisi lain Zelensky khawatir konflik di Timur Tengah akan mengalihkan perhatian barat dari Ukraina. Padahal dirinya masih membutuhkan bantuan senjata untuk melawan pasukan Rusia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.